Intro Kak Tia sendiri sekarang seperti apakah perkembangannya, Kak? Ya, Tia sekarang lagi, maksudnya perkembangannya Maksudnya kesibukannya Dia udah berkembang, udah mateng Dia sekarang kesibukannya ya lagi kerja aja Kayak biasa, menjalani hari-hari gitu ya Terus udah gitu, yang urus anak juga Pokoknya ya bisnis juga Berarti itu soal rumah baru juga Aku ini sedih saatnya, dia sepuluh banget Apa banget? Oh Alhamdulillah Gak tau juga, kita kan itu impiannya aku sama Tian ya Tapi ya Alhamdulillah Apa namanya Ya itu ini ya Relatif gitu, megah atau enggaknya Cuma ya Alhamdulillah akhirnya bisa ditempati juga Udah jadi hidaman aku banget sama Tian Udah dari lama gitu, nunggu-nunggu kapan jadinya Alhamdulillah jadi gitu Aduh seneng banget Dan seneng juga temen-temen Apa namanya Sesama public figure juga Silaturahmi Jadi kita Kangen-kangenan juga sih Aku kan selama dua tahun ini Sepertinya Jarang bertemu dengan temen-temen sesama Celebrity Jadi sekarang jadi Silaturahmi Seneng banget Masa primaya sendiri seperti apa sih kak? Masa primaya sendiri seperti apa sih kak? Masa primaya untuk kabungnya gitu Kalau kita kesempatan tau udah lama gak? Lama-lama? Dari sepanjang karir Maksudnya tadinya mikirnya memang gak mau yang terlalu gimana banget gitu ya Tapi kayak aku lebih suka mungkin di beberapa tempat gitu Investasi properti gitu di beberapa tempat Gak usah yang terlalu gimana banget Tapi lama-lama aku ngeliat nih pandemi kayaknya Bikin mumet gitu ya Kayaknya pengen aja punya kunian yang emang impian aku gitu Jadi emang kita jadinya Tadinya gak ada rencana bangun jadi bangun gitu Berarti desain rumah tersebut adalah impian kalian berdua? Iya, udah jadi impian aku matian Ya ketemunya itu Jadi ini hasil pikiran berdua gitu Kalau boleh tau itu konsepnya seperti apa sih kak? Konsepnya modern, tropical, contemporary Seperti yang favorit dari KTT dan KTT apa? Semuanya kayaknya favorit Aku karena pandemi ini kebanyakan dapet pekerjaan yang di rumah gitu ya Kayak endorse-endorse Untuk kayak brand-brand produk segala macem gitu di rumah Jadi emang kita mau bikin rumah seestetik mungkin Kayak spot kolamnya, spot ruang living roomnya Semuanya pengen yang seindah mungkin gitu Jadi mungkin ada gak sih salah satu ruangan yang terinspirasi dari tempat tertentu Atau tempat yang pernah kalian datang nih gimana? Bidinya karena ke resort ya kali ya Kita suka banget ke Bali jalan-jalan Jadi kita pengen tuh konsepnya open gitu Open space Gak mau terlalu banyak ruangan sekat-sekat gitu Pengennya kebuka aja gitu Kayak living roomnya apa Dapet view gitu Jadi karena view-nya Karena kan kalau di Bali dapet laut ya Kalau di sini gak ada laut Jadi vertical garden Nah vertical garden tuh konsepnya kita yang kayak ombak gitu loh Jadi warna Ada warna merahnya Tanemannya ada warna birunya Ada warna Eh kok biru? Warna hijau maksudnya Terus agak-agak ada simonium juga kan Agak ada putihnya sedikit gitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya